ini menghasilkan 2 kluster bunga yang lumayan besar ya teman-teman saya kan 2 cabang ya di setiap tersi ya teman-teman kalau ada 1 ya 1 aja gak apa-apa banyak kluster bunga juga yang muncul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam satu hobi teman-teman oke di video kali ini kita akan melihat ya untuk mengecek anggur yang kemarin sempat kita videokan ada anggur Dixon Jupiter sama Dixon lagi ya itu ya ini 2 Dixon 1 Jupiter ini kemarin kita videokan yang rencananya untuk Jupiternya saya foundation pruning ya tapi kalau misalkan membawa bunga ya alhamdulillah seperti ini membawa bunga yang lainnya juga ada ya sebagian tapi emang kalau gak ada ya emang sengaja kita untuk meremajakan ya untuk anggurnya biar lebih sehat kembali ini anggur Jupiter ya kalau yang ini ada anggur Dixon bisa kita lihat ya kurang jelas nanti lebih jelasnya dari luar ya ada beberapa yang membawa klaster bunga teman-teman itu juga oke biar lebih jelas saya langsung aja ke bagian luar ya biar lebih terang oke teman-teman jadi seperti ini ya kalau dari luar ini sengaja kita pakai jaring-jaring ya agar tidak serangga masuk ya belalang burung atau yang lainnya yang termasuk juga teman-teman yang tangan-tangan jel juga akan berpikir ulang ya kalau mau mengambil ini ya oke ini di sebelah saya ini ada anggur Dixon yang kemarin saya pangkas niatnya juga bukan pangkas pembuatan pembuahan ya ini memang saya foundation pruning atau tepatnya memang untuk memeremajakan ya karena kemarin juga sempat terkena jamur jadi saya pangkas kalian biar lebih sehat teman-teman jadi alhamdulillah tapi ya ada beberapa kaster bunga oke saya lebih jelas saya buka aja ini oke teman-teman ini cabang tersiar yang pertama dari paling ujung teman-teman ini muncul ya batnya pecah menghasilkan dua tunas satu dua ini menghasilkan dua kaster bunga yang lumayan besar ya teman-teman ya nanti sengaja kita rawat sekalian jadi yang kedua tersiar yang kedua ini juga pecah dua mata tunas ya atau batnya ya dan menghasilkan satu aja yang termasuk kecil ya tapi gak apa ini tetap saya coba untuk rawat apakah berhasil apa tidak nanti lihat ke depannya ya ini juga membawa kecil klasternya ya kecil tapi alhamdulillah untuk pohonnya sehat untuk jenis adikson sendiri sebenarnya ini rawan sekali terkena jamur teman-teman jadi kalau bisa pakai greenhouse ya walaupun buahnya besar-besar juga rawan pecah juga teman-teman kalau kurang perawatan jadi recommended tapi ada syaratnya ya kalau bisa di taruh di bawah di bawah GH ya greenhouse bawah atap UV biar lebih maksimal untuk pembuahannya ya alhamdulillah ini juga tersiar ketiga membawa dua mata bat yang pecah bawa bunga ya ada tiga ada tiga bunga ini satu dua tiga ya untuk tersiar yang keempat bisa dilihat ini kita pangkas di rata-rata di medium teman-teman antara tiga sampai enam ya kita akan membawa bunga ini juga kecil ya bunganya ya tapi alhamdulillah subur sekali untuk buahnya ini karena kemarin tidak melakukan pupuk pembuahan secara maksimal ya hanya satu apa dua kali gitu ya karena memang banyak unsur N yang ada di dalamnya nah air hujan jadi kurang maksimal ya ini persiar yang ke satu dua tiga lima ya ke lima pecah satu mata batnya tidak menghasilkan bunga tidak apa-apa nanti kita lanjutkan ya semoga nanti lebih bagus lagi ke depannya ya ini karena menjelang musim panas teman-teman semoga lebih bagus ya itu perkembangannya oke ini sudah langsung ke Jupiter teman-teman ini yang Jupiter tapi saya lihat ada beberapa tunas yang disini ya saya rencana ini satu tersiar saya akan memelihara dua saja ya dua cabang setiap tersiannya seperti ini ini nanti kita potes teman-teman kalau ada yang seperti ini di bawah tunas di bawah kita potes ini juga ujungnya walaupun bagus nanti rencana saya potes ini satu bat menghasilkan dua jadi saya akan potes satu pilih yang terbagus ya teman-teman kita potes satu dua ya kita akan memelihara dua ini juga satu tidak masalah ada dua jadi kita akan mencari yang terbagus ya nah kita akan memelihara satu saja yang ini kayaknya masih bagus seperti ini juga ada dua keras dua seperti ini ada keras terbunganya ya kita akan memelihara tidak apa-apa nanti seterusnya seperti itu kita akan menyisakan dua cabang ya di setiap tersier teman-teman kalau ada satu ya satu saja tidak apa-apa banyak kluster bunga juga yang muncul juga banyak ya tapi tetap kita pelihara teman-teman seperti itu kluster bunga banyak kita akan seleksi nanti ya itu kluster bunga dan disana juga masih ada buahnya teman-teman kita fokus ya oke buahnya yang kemarin kita sisakan apa-apa tidak masalah itu juga terubusnya atau pecah matabatnya bagus ya jadi kita seleksi setiap matabat yang pecah dua tetap kita akan seleksi satu saja ya oke ini untuk jenis Jupiter teman-teman ini juga Dixon ya ini usia Dixon ini satu tahun lebih ya ini satu tahun lebih kalau yang itu sekitar satu tahunan itu juga satu tahunan kalau itu ini rata-rata sekitar satu tahunan ya oke langsung kita lihat untuk jenis Dixon yang kedua ya ini dari ujung aja dulu ya dari ujung kita lihat ini sebenarnya sudah terubus dan bagus ya karena ini ada belalang teman-teman sudah masuk dari sana mungkin ya jadi dimakan belalang daun-daunnya jadi kurang bagus ya ini yang tes liar yang kedua ini yang kita sisakan teman-teman kita sisakan ada buahnya ya jadi kita tetap pelihara dulu nanti kita pangkas karena kainnya lebih bagus ya kalau sekarang ya memang menjelang musim kemarau bagus-bagusnya untuk anggur ya tes liar yang ketiga masih belum pecah bat teman-teman ini seperti ini ya padahal sudah saya aplikasi Dormek 2 hari setelah pangkas teman-teman tapi tidak masalah ini juga ada di tes liar keempat membawa kluster bunga walaupun pecah 1 matabat ya teman-teman ini alhamdulillah lumayan lumayan bagus ya nanti saya fokuskan dan menghasilkan kluster bunga yang masih kecil ya nanti ini bisa maksimal tes liar yang kelima ini juga dimakan belalang teman-teman tapi tidak apa-apalah nanti kita sempat dengan insektisida untuk fungisidennya kita kurangi ya karena memang tidak hujan ya teman-teman satu minggu sekali cukup ya untuk fungisidennya alhamdulillah membuat kluster oke teman-teman gitu saja untuk update yang kemarin kita pangkas ini foundation pruning dan juga pembuahan ya memang kurang maksimal tidak apa-apa alhamdulillah kita tetap bersyukur teman-teman semangat menanam anggur ya ini saatnya untuk menanam anggur yang lebih bagus ya karena musim kemarau teman-teman oke gitu saja teman-teman nantikan update selanjutnya untuk jenis jupiter dikson dan yang lainnya teman-teman anggur-anggur yang lainnya yang punya saya nanti kita akan review satu-satu ya teman-teman oke gitu saja selamat siang teman-teman salam pengangguran salam satu hobi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati